Hai berikut ini cara untuk yang namanya menggunakan headset di HP Vivo jadi untuk kalian yang menggunakan atau membeli Vivo yang tidak ada slot jack audio atau colokan jack audio dibawahnya itu itu kalian harus pakai dua alternatif pertama kalian pakai TWS ataupun headset yang menggunakan bluetooth ini kalau pakai bluetooth silahkan konek saja ke sini pakai bluetooth tapi kalau kalian suka main game yang TWS bluetooth atau headset bluetooth itu kan selalu delay jadi tidak cocok nah untuk kalian yang ingin menggunakan yang namanya headset kabel itu harus ada adapter seperti ini saya pakai yang namanya merek Ugreen ini yang DAC atau di dalamnya masih ada chip kalau yang bersih biasa saya kurang tahu biasanya kalau tidak pakai chip itu mikrofonnya tidak aktif kemudian kadang suaranya pasti ternyata pun tidak muncul Nah saya sarankan pakai DAC Ugreen kalau kalian ingin link pembeliannya bisa kalian comment di bawah nanti saya akan bagikan link untuk mengaktifkan kalau di Vivo kita harus buka pengaturan setiap kita mau koneknya sekitar buka pengaturan dulu pilih bluetooth dan perangkat nah aktifkan OTG karena apa karena kalau dilepas OTG nya mati otomatis setelah lima menit jadi tiap mau konek headset yang ada adapter atau headset type-C ini itu harus konek harus aktifkan otg ya tidak ada pintasan otg di sini jadi agak repot nah sekarang kalian masukkan otg nya otg tab-C nya ini baru kalian masukkan headsetnya di bagian ini nah kalian bisa tes lihat ini ada mikrofon atau grafik perekamannya itu berjalan berarti mikrofonnya bagus kemudian kalian kalian bisa juga putar rekamannya jadi seperti itu silahkan dibeli adapter ataupun pakai yang bluetooth selamat menikmati